Hai guys, balik lagi sama gue Frisilyakar. Yuk mari aja kita melanjutkan bermain game Palmira Orphanades. Jadi yang terakhir itu, gue sudah berhasil mengumpulkan satu boneka dari antara empat boneka yang harus gue temukan. Gue kira itu anak kecil, tapi ternyata itu boneka guys. Jadi baru ada satu boneka di daerah kolam renang atau swimming pool. Dan kita harus cari lagi nih guys, tiga boneka lagi. Ada di daerah cafeteria dan dua lagi di daerah children's unit. Maybe ya guys, karena warnanya kayak kuning gitu. Yaudah deh langsung aja. Tanpa berbahasa basi kita melanjutkan permainan ini. Ya, gue kira ada minyak. Ada refillnya gitu loh guys. Oh bentar, ada gambar yang kita dapatkan. Ini banyak banget inventory-nya, harusnya dipisahin gitu ya biar gak susah. Mana sih tadi gambarnya? Nah, terakhir itu disini nih guys. Ada seorang anak kecil yang lagi digantung, tapi digantungnya itu terbalik. Terus ada tiga orang dewasa dan satu orang itu pake dasi. Ini gue nganggapnya dia kayak kepala sekolah gitu loh guys. Semoga aja gue. Betul. Oke, ini ruangan baru guys. Ini mah kayak main hide and seek gitu loh guys. Oke, ada dua meja. Ada tali. Buat apa talinya? Mantep deh guys, gue udah punya 10 refill gitu loh. Jadi gue gak usah takut kekurangan. Ini talinya buat apa ya? Apa buat gantung diri? Gantung diri terus permainan selesai gitu. Cobain. Beter gak? Wow. What are you? Wow, bisa diambil. Guys, ini bonekanya. Oh. Bentar. Kok kayak Roikyoshi? Rambutnya kayak Roikyoshi, anjay. Ini bukan gara-gara Roikyoshi lagi trend ya. Maksudnya, ini rambutnya kayak Roikyoshi loh guys. Kayak runceng, runceng, runceng gitu. Oh my god. Tapi satu sepatunya gak ada. Mungkin ya Roikyoshi keturunan Cinderella. Sumpah mirip banget Roikyoshi loh. Oh my god. Oke, ini ada ruangan terbaru lagi nih guys. Dan gue harus refill dulu. Oke. Ini ruangan kemana lagi bro? Bentar ya, gue ke kiri dulu. Ini terlalu banyak ruangan, jadi bingung saya. All right. By the way, ini gue take-nya lagi hujan besar banget loh guys disini. Ini kan kalau gak salah kita pernah di jumpscare disini ya kemarin ya. Nah, dan ini adalah ruangan menuju ke... Nah, bener kan. Berarti emang kudu banget kita kesini guys. Wajib gitu hukumnya. Aduh, 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 aduh. Itu apa sih? Kayu? Taku? Siapa yang digurung disitu? Ini harus masuk apa gimana ya? Coba masuk. Mama, mama, mama. Mama, biasa aja dong. Sabar, sabar, sabar. Kok gak mau kebuka guys? Oh my god. Ma? Wah! Achieve one unlock. Katanya achievement unlock. Kok gue mati? Aku maha ya? Ini sumpah kalau gue matiin lilinnya. Bener-bener gelap. Oh kayaknya, oh kayaknya bener deh guys. Emang jalan ceritanya harus mati gue. Oh my god, hujannya gede banget. Jadi kalau misalnya tembus suara hujannya ke kalian, ya maklumin ya ya. Nih kalian pengen liat gak kayunya? Tuh. Gila gak sih? Ini sih kalau emang sih pendek ya, tapi pasti kena lah pantat atau dada atau kepala pasti kena. Gede tega banget orang. Ngapain sih? Kayak sa haiko. Ini kita harus kemana by the way? Where are you now? Wow. Ada kayak suara getaran gitu loh guys. Ini sih kita harus balik lagi kayaknya nih. Ini di jumpscare lagi gak? Enggak kayaknya. Lolos. Kanan buntu. Kiri berarti. Nyalain dulu. Right. Di kunci. Oh, jadi kebuka guys ruangan infirmary-nya. Oke, siap. Siap. Wow. Ini apa? Ini ada kasut. Ya, di kunci lagi. Kita gak bisa ngambil ininya ya. Oh bener, masih bisa, masih bisa, masih bisa. Jadi kayaknya gue ada di satu ruangan. Ruangan apa ya ini? Kayak ada cairan gitu loh. Dibilang lab laboratorium juga enggak sih. Oke, gue dapet refill-nya lagi. Ini bayi banget sih nih game. Bermurah hati banget ya. Kita kayak gak dikasih susah gitu nyari buat refill cahayanya. Oke, gue bakal bacain buat kalian. These things are dangerous. Combine them only in the lab mixer. Oke, kita harus mencampurkan cairan, 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 cairan. Untuk buat apa nih? Oh, this thing should dissolve the lock in the dining room. Jadi kita harus mencampurkan cairan, cairan itu untuk membuka kunci dari dining room. Ini kok jadi inget game pulang insanity gitu kan? Terus nyair, oh kesini campurnya. Bilang dong. Berapa cairan ya? Tadi gue gak baca guys. Hai, Roy. Berapa cairan? Juga gak dikasih tau gitu loh guys. Oh ada, ada. Two parts of hydrochloric. Dan one part of nitric acid. Oh berarti ada tiga guys. Oke, oke, oke. Oke, mana lagi yang harus dituang? Use. Loh. Use. Loh kok gak bisa? Kok gak bisa? This glass flash is covered with dust. Kok gak bisa dituang? Berarti kayaknya harus cari lagi yang lain kali ya guys. Nah ini ada nih. Baru satu nih yang ketuang. Satu dari tiga. Gila. Refillan gue 13 loh guys. Oh oh. Ada suara. Doki, doki, doki. Oke. Terus? I don't have single. Masih kurang. Ngambilnya dimana? Disini. Ini mah buku-buku. Atuh. Eh. Eh ini bisa di interact. Ternyata ada ruangan rahasia, saudara-saudara. Oke ada lagi. Ini dia. Yes. Dapet. Ini apa? Wah. Biasanya kalau ada ruangan rahasia gini sih buat ngurung sesuatu atau seseorang ya guys. Coba bayangkan sama kalian. Disini ada kasur. Terus pintunya itu ditutup sama lemari gitu. Buat apa coba? Kalau enggak buat ngurung seseorang. Jadi gue sudah mencampurkan dan harus pencet tombol. Oke. Mixer. Gue baru tahu ada alat begini nih. Kayak mau bikin kue. Sip. Aqua Regia. Aqua Regia itu mungkin cairan untuk melumerkan. Melumerkan. Untuk membuat besi. Membuat besi rusak kali ya. Sotoy banget. Alright. Tadi katanya kita harus ke ruang. Aduh si Roikyo. Bentar, bentar. Tadi katanya kita harus ke ruang kafetaria ya guys. Atau dining room. Di atas ya dining room. Berarti kita harus balik lagi ke ruangan swimming pool guys. Oke kita balik lagi. Kita berpetualangan guys guys. So enjoy aja ya. Please lah. Jangan ditutup lah. Lewat sini gitu. Aduh gue lupa. Oh iya guys bener. Bener kafetaria. Nah cakep. Yes. Untung ada mapsnya. Oke ini adalah kantin ya guys. Atau kafetaria. Wah ini sih ingetin zaman gue TK guys. Sumpah kecil-kecil banget bangkunya. Gue juga dulu suka kayak gini loh. Kayak zaman TK. Ada kepala Roikyo. Ada kepala boneka. Oke. Ada kepala. Ada gambar. Sebentar. Tuh kan. Bener kan. Nia kalian mau liat gak nih gue zoom. Cukup gak ya ngezoomnya. Rambutnya mirip banget sumpah. Gambarnya tadi mana? Gambarnya hilang saudara-saudara. Harus gue scroll. Nah ini adalah. Oke ada satu orang kayak. Apa itu? Kayak digantung? Oh kayak di. Apa sih namanya? Kayak diikat di. Yang kayak buat magician-magician gitu loh guys. Yang buat nge troll. Pisau. Kalian tau gak sih? Tapi gue gak tau namanya apa. Terus ada kayak kepala sekolahnya gitu. Tau kan kalian kayak trik sulap gitu. Oke ini adalah lemari buat kita nyumput. Oh ini ada surat. There has been a murder. Mungkin ada pengunuhan katanya. I can't forget this moment. An apple falls off the table and lines near our cook's body. Oke. Oh katanya ada seorang wanita yang berdiri dan tersenyum. I noticed the nice second letter. They just float above her. Jadi tiba-tiba begitu. Si cook atau yang kerja di kafetaria ini ngeliasi cewek itu. Tiba-tiba ada pisau nih guys nancep ke badannya. Dan dia kayak gak tau gitu harus berbuat apa guys. Who are these kids? Ini makin complicated sih ini. Jalan ceritanya. Si cewek itu bukannya yang ngejumpscare kita di episode lalu ya? Pas gue buka pintu. Itu apa lagi? Aduh. Itu apaan sih? Pisau. Oke. Ini pisau nya gak ngajar gue kan? Takut kebunuh gitu loh gue. Oh ini ada kayak chiller atau freezer gitu loh guys. Wah gila ini. Panti asuhan GG ini. Supaya ini freezer-nya begini mahal loh. Oke ada gambar. Ada surat juga. Kita cek dulu gambarnya. Gambarnya kayak gambar muka gitu deh kalau gak salah. Nah. Ini gambarnya yang kita dapetin. Dan ada surat juga. Not in the kitchen. Coba kita baca. The inspection will be here tomorrow. Oh jadi kayak ada inspection gitu guys. Biasanya kalau panti asuhan atau instalasi kayak sekolah gitu suka ada inspection gitu kan. So by next morning nothing should be left of our pig. Pig? Babi? What else do you have there? Head, ribs, and hoof throw into the stew. Make sure the children eat everything. Wow. Jadi si anak-anaknya tuh kayak disuruh makan kepala babi. Rusuknya. Rips sih. Ya. Lo melihat tapi kepala itu loh. Huff. Kuku. Wah gila. Anak-anak disuruh makan babi guys. Kalau ribs banyak yang jual. Kalau head sama. Kalau kepala sama kukunya gue kayak baru tahu gitu loh. Bisa dimakan. Oke gue mau cek dulu disini. Cepat tahu gitu kan nemu sesuatu. Oke gak ada. Lumayan nih furniture-nya nih. Ini kayaknya kita harus masukin. Oke I have nothing to put in the pot. Oke. Oke I have nothing. Kayaknya kita harus masukin sesuatu deh di pot itu. Sepertinya ya guys. Sepertinya. Aduh gue takut pisaunya nancek gitu loh. Ini ada kaki. Ah jangan bunuh gue. Cepet masuk. Tutup. Tadi gue dapet potongan kaki. Boneka. Oke. Oh kaki sama tangan. Oke. Supa gak ngerti banget gue ceritanya. Ada refill. Dan adanya ngetok-ngetok saudara. Siap. Ini furniture-nya sumpah sayang banget. Mendingan buat gue. Di rumah gue gitu kan kitchen set. Lumayan guys. Tinggal buat cat putih atau cat hitam. Keren kan. Oke. Kayaknya ada di atas deh. Ini gak bisa dibuka. Doll's body. Oke. Badan. Ini harus kita cemplungin semuanya gitu. Buat apa mau masak? Masak boneka apa? Emak. Aduh. Jalan ceritanya makin rumit guys. Oke. Kita cemplungin aja. Kita cemplungin bagian tangan sama kaki. Terus. Eh. Oke. Oke. Gue dapet boneka bold doll with a key. Jadi gue dapet kayak boneka lagi gitu loh guys. Terus dia kayak megang kunci gitu. Bener-bener kayak Roy. Sumpah lu. Oh my god. Terus lu kayak ngapain? Nyimpen kunci di tangan gitu kan. Coba kita cek dulu. Satu. Dua. Oke. Udah ada dua boneka ya guys. Seterusnya kita harus menuju. Ke. Mana sih mapsnya? Ya ampun. Satu. Dua. Kita kemana lagi ya by the way. Mungkin ke Children's Unit kali ya guys. Maybe. Yuk kita keluar. Jangan sampe kebunuh. Takut pisaunya nancep. Ini mah berburu boneka ceritanya. Ini ruangan WC. Children's Unit. Sama di luar ya. Kalau gak salah ya gue lupa deh. Faculty Archive. Ini best man. Nah ini nih. Hehehe. Alright. Bisa gak kebuka? Mantap. Oke. Oke. This is it. Oh ada gambar. Gambarnya itu gila. Sumpah gede banget suara ujiannya. Gambarnya itu kayak banyak muka terus ada yang dicoret, ada yang senyum. Wah gak jelas dah. Gambar anak-anak tuh emang gak jelas guys. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ruangan kelas. Ada lilin kita nyalain dulu. Biasanya kalau Children's Unit itu ada mainan ya guys. Biasanya kalau di mall-mall gitu kan. Atau di rumah sakit biasanya suka ada. Wah ini kamar. Siap. Sebentar, sebentar. Ada meja. Set asik. Dapet lagi. Gue mau cek dulu. I hope they didn't do this to Kai. Kai kusopo. Oke gue bacain buat kalian ya. One of the new ones Yura want to tell the inspector about our walk. Jadi si Yura itu mau ngasih tau ke inspector nih guys. Tentang pekerjaan kita. The boys took care of him. Everything I do here is for their own good. And I'm glad that at least someone understand that we move his body downstairs. It was difficult today. Jadi itu gara-gara si Yura ini mau memberitahu ke inspector. Jadi dia kayak disembunyiin gitu. We move his body. Tapi ada hisnya sih guys. Yura itu mungkin cewek gak tau cowok ya. Jadi mereka itu nyembunyiin badannya tuh di ruangan bawah gitu loh guys. Gara-gara gak mau ketahuan sama inspectornya gitu. All right. Wow. Gak bisa gue buka dong? Berinding gue. Ya. Ketutup baik. Tutup aja semua. Tutup 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 tutup. Ini gue harus ngapain. Nih. Tuh. Ada besinya lagi dong. Yang sebelum-sebelumnya kita temuin. Ini ngapain. Oh ini. Ada foto. Zoom. Oh ini lemari yang di depan tuh. Yang gak bisa kebuka. Oke. Kereta api ya. Bener kak? Children's unit itu pasti berkaitan sama mainan anak-anak. Ini. Truk. Oke. Oke. Tau ah malas family truck sih ya. Satu lagi. Apa ini? Helikopter. Jadi kita harus jadi 3 mainan itu gitu. Helikopter, truck sama kereta api guys. Ini gak ada yang bisa. Oh dapet. All right. Wow. 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 Wow itu. Itu. Itunya. Wow. Oh my god. Itu siapa? Jir. Itu siapa? Itu mah setan anak-anak gede. Bukannya anak kecil cuy. Cewe itu. Itu siapa ya guys? Kayak sekarang tuh gue nemu 2 setan gitu loh guys. Yang cowok. Anak kecil sama cewe. Itu mah bukan anak kecil cewe. Gila udah gede itu mah. Terus kayak berdarah gitu loh. Apa kakinya? Kenapa ya dia? Apakah dia dibunuh? Oh ada surat guys. Kenapa dia berbicara tentang kai? Oh no katanya. Kenapa ya? I want another one. It was kai. Oke kai. One of the older ones. Oh jadi kai ini yang tertua katanya guys. Oh kai itu adalah cowok. I saw him last night near the pool. Di pinggir kolam renang katanya. Terus the boy said that he picked up the note from that girl Z nya. Mungkin cewe itu namanya Z nya. He says that he finds them everywhere from Z nya. Gena and Rima. Waduh banyak banget karakternya. Z nya, Gena and Rima. Tiga orang nih guys. He tried to show them to me but his hand were empty. Does he really have these things? The talent? Is it an ability to read the memories of the dead? Can he do even more? B, can't wait. I will contact him later or maybe not. Oke jadi ini adalah percakapan antara dia dengan kai ya guys. Jadi kai itu yang kita temuin di pinggir kolam renang. Kalian masih inget kan si anak laki-laki itu. Jadi kai itu tuh ngomong kalau misalnya dia itu dapet petunjuk dari Z nya. Nah si Z nya ini tuh gak sendiri yang ternyata Z nya itu ada dua orang temennya lagi nih guys. Ada namanya Gena dan juga ada yang namanya Rima. Oke. Makin bingung. Tapi kayak yang ngobrol sama si kai ini tuh gak ngerti gitu loh guys. Apakah dia bener-bener indigo atau gila gitu loh. Soalnya anak kecil kan suka ngayal gitu kan. Ini makin... Ini reks ruangannya sih. Ini mah bener-beneran kita harus cari mainannya guys. Mungkin itu mainan si Gena atau si Rima atau si Z. Siapa tadi? Lupa gue. Z nya. Z nya. Nah bener. Oke. Tapi sepertinya videonya kayaknya cukup sampai disini dulu temen-temen. Mungkin di next episode kita bakal cari mainan-mainan yang harus kita tebukan. Alright. Terima kasih temen-temen yang sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di next episode. Bye-bye.